Intro Good morning mem Good morning Yaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rohana Mawati Pengajar IPAS di SMK Penerbangan Dari Sucipto Dan saya ditemani oleh Zaki, siswa kelas 10 AE Kali ini belajar apa Bu? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai lingkungan hidup Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, menganalisis lingkungan hidup yang baik dan nyaman Yang kedua, mampu mengevaluasi penyebab rusaknya lingkungan hidup Yang ketiga, dapat mengkorelasikan pengaruh rusaknya lingkungan hidup Terhadap keberlangsungan makhluk hidup di sekitarnya Dan yang keempat, berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup Zaki, menurut kamu lingkungan hidup itu apa sih? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan hubungan timbal balik Oke, karena ada hubungan timbal balik Berarti insya Allah, kalau lingkungan hidupnya baik Berarti makhluk hidup di atasnya akan Juga membaik Nah, Zaki Kira-kira yang paling menarik untuk Zaki apa? Yang polusi Kenapa ya? Karena polusi tanah seperti sampah yang menumpuk di mana-mana Oh iya Jogja saat ini kan TPA-nya baru ditutup Artinya waktu untuk membuang di sana dibatasi Jadi dari itu, satu bulan ditutup TPA-nya itu Ternyata banyak titik-titik sampah penumpukannya yang bertambah Apalagi di sepanjang jalan ring road itu Banyak sekali sampah yang berserakan Nah, kemudian ada yang lain Zaki? Polusi udara, Bu Oh iya, polusi udara Di Indonesia baru ini Polusi udara di daerah mana Zaki? Di daerah Jakarta Oh iya Ibu pernah mendengar bahwa Kalau kita bernafas pada saat itu di daerah Jakarta Itu layaknya kayak kita merokok 100 batang Saking pencemaran udaranya sangat Sangat tinggi, Bu Iya, sangat tinggi Maka di sana sangat diwajibkan untuk memakai Masker Masker Kira-kira kalau di Jakarta itu pencemarannya sangat tinggi itu dikarenakan karena apa? Karena asap kendaraan Oke, satu Asap pabrik Oke Terus asap rokok Asap rokok Nah, kalau diperhatikan penyebabnya adalah itu Nah, kalau kita analisis kira-kira nanti yang bisa Usaha-usaha untuk menanggulanginnya Gimana? Dengan hujan Dengan hujan Hujan buatan Iya Hujan buatan Mungkin bisa kita lakukan karena saat ini baru musim kemarau Iya Kemudian mungkin juga Adanya riboisasi Penanaman tumbuhan secara besar-besaran Kemudian mungkin juga ada aturan yang mungkin harus ditegakkan Nah, dari yang kamu sebutkan tadi Ada asap rokok Ada dari kendaraan umum Iya, bu Terus pabrik Pabrik Nah, itu-itu ada istilahnya Ada namanya global warming Nah, global warming itu terjadi karena apa? Karena terperangkapnya sinar matahari di bumi Karena sebagian sinar matahari itu tidak bisa keluar Saking banyaknya Pencemaran udara di lapisan bawah atmosfer Seperti itu Oke, Yaki Sebenarnya dari 8 kasus yang ibu sampaikan tadi Ada lagi yang menarik Yaitu mengenai Populasi Nah, Yaki tahu nggak Berapa jumlah penduduk di Indonesia saat ini? Populasi sekarang itu ada 270 juta Nah, nanti dari 270-an juta itu di tahun 2040 Itu kita dapet bonus, Yaki Bonus demografi istilahnya Yaitu di mana jumlah usia produktif Yaitu 15 tahun sampai 45 tahun itu 70%-nya Nah, kira-kira itu akan berdampak positif atau negatif? Berdampak negatif Nah, kenapa ya, Yaki? Karena banyaknya pengangguran dan kriminalitas Nah, itu dikarenakan Masih terbatasnya jumlah lapangan kerja di Indonesia Nah, bisa jadi Untuk usia produktif itu Bisa jadi kita nyarinya pekerjaan ke luar negeri Jadi, ada istilahnya globalisasi Poin positifnya di situ Nah, dari 8 kasus yang sudah kita bahas tadi, Yaki Sebenarnya yang paling penting adalah Perilaku dari masyarakat kita Ada istilah KPBLHS Jadi, gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup yang sehat Nah, itu kemarin sudah kalian berikan aksi nyata itu Di program kelima kita Contohnya, gerakan apa? Seperti menanam pohon Membuat biopori Membuat komposting Dan berolahraga Nah, itu Intinya, kalau itu dilakukan secara bersama-sama Semua pihak ikut melaksanakan semuanya Insya Allah Lingkungan hidup itu akan Lebih asli lagi Lebih nyaman untuk ditinggali oleh makhluk hidup di sekitarnya Oke, dari pembelajaran kita hari ini Kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil, Pak Zaki Kesimpulannya adalah Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan Tetapi ketindakan Nah, kalau di SMK itu terkenal dengan gila Kalau kita ada gagasan, ada ide Maka langsung action Jadi, no nato No action, talk only Demikian Pembelajaran yang kita lakukan hari ini ya, Yaki Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa